Handalan kita, ayo angkat mas! Oke, kembali lagi di channel Radio Ngeronyos, channel di mana tempat kita berbagi tentang kelapa sawit. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan Lika Liku di dalam berkebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit harus memiliki akses jalan yang memadai untuk menunjang kita dalam proses pemupukan maupun mengeluarkan buah. Dan dalam keseharian, kita keluar masuk kebun. Baik itu titian panin, jembatan, maupun jalan utama. Dan kita juga harus memiliki jalan alternatif untuk antisipasi jalan utama kendala kerusakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Radio Ngeronyos agar kita lebih dekat dalam mendodos, mengegrek, dan memberondol. Oke sobat, kita masuk ke dalam semak-semak. Mau mencari kayu untuk jembatan. Bersama Biangnya hutan nih. Ya, kita mulai menepang. Ya, kita mulai menepang. Handalan kita. Ayo, angkat mas. Ia, siap. Ia, siap. Penggalampang. Penggalampang. Ayo, sobat kita nah. Berjuang. Awas. Lili. Awas. Kepala tumbuh ya, Kak. Awas. Yeah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya akan membagikan desa harian kita di kebun. Ini lagi membuat jembatan untuk memudahkan kita dalam jebrang. Maupun membawa pupuk kita biar mudah. Dan juga untuk kita mengeluarkan hasil panen. Di sini kita bersama tukang ahli. Ahlinya dari yang terahli. Sedera Niko. It's the best. Pokoknya kita di sini selalu ceria. Sama tukang sinso-nya megang kamera. Tidak bisa kelihatan. Ini nanti kita lihat tadi sudah sinso. Oke kawan. Jangan lupa. Kalau lagi yang belum subscribe. Subscribe. Yang sudah subscribe. Di like. Di komen. Dan jangan lupa sir. Semua bahannya ini gayu galam. Dapat dari hutan tadi. Tak semak belukar. Yang kita bawa dari rumah hanya paku dan papan. Ini untuk rangkanya kita ngambil dari hutan tadi. Entah punya siapa. Kita nggak tahu juga. Main api lembir saja. Oke semangat kawan. Mau ada yang mau disampaikan Bang Niko? Tidak ada cukup. Terima kasih. Saya tidak ingin berkomentar. Kenapa Bang? Karena saya lagi bekerja. Oh iya iya. Sedikit bicara banyak bekerja Bang ya. Jangan selalu ngeronyos ya Bang. Oke. Ngeronyos ya Bang. Oke. Ngeronyos ya Bang. Oke. Tolong yang rapi ya Bang. Ya Bang. Ya ini ahlinya tukang. Dari yang terahli lebih ahli lagi. Dia ini mempunyai kelebihan Bang Niko. Punya dua tangan. Tangan kiri bisa. Tangan kanan bisa. Serba oke kiri kanan. Jangan sampai putus ya Bang. Nanti kita nyari lagi. Jauh sekali kita nyarinya. Tidak. 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 Pas kan? Iya. Jangan sampai jumpa. Kenapa pinggangnya selalu pakai anum? Ini sini kita menemukan ada keunikan sedikit sama Bang Niko-nya ini. Kenapa Bang? Kenapa pinggangnya kayak diikat ada kain gitu Bang? Ada apa kah? Ada penyakit kah? Ya supaya tenaganya bertambah. Bertambah? Iya. Memang sudah terbiasa enggak kayak gitu Bang? Sudah terbiasa. Kalau kerja keras, saya tidak ada ikat pinggang. Rasanya kayak tidak punya tenaga. Oh berarti menahan urat serut itu ya? Oke. Baru saya melihat tadi Bang. Setelah saya perhatikan saya agak ada yang mengganjal di pikiran saya gini. Ada kain gitu kan? Kalau bilang ikat pinggang, ya bukan karena lepas dari selana kan? Oke. Ikat perut. Ikat perut. Perutnya tidak turun. Oke, oke. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton